selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita boleh rapikan bagian pinggir-pinggirnya ya teman-teman biar tercampur dengan rata nah ini saya matikan dulu mixernya dan saya ratakan dulu bagian pinggirannya Lanjut ini kita mixer kembali Nah kalau sudah mengembang Sudah putih pucat seperti ini Kita matikan mixernya Lalu kita tambahkan 3 butir telur Kita masukkan satu persatu Biar adonannya tidak mengeluarkan minyak Jadi jangan sampai dimasukkan Semuanya dulu Ini kita mixer dengan kecepatan rendah Atau sedang Masukkan lagi Sisa telurnya Lakukan sampai selesai Nah kalau telurnya sudah tercampur rata semuanya Setelah itu kita tambahkan 15 gram susu bubuk Atau setara 1,5 senok makan Ini kita ayak dulu ya Lalu tambahkan juga 250 gram tepung terigu protein sedang Saya gunakan yang segitiga biru Atau setara 25 senok makan Ini juga kita ayak dulu Oke kalau sudah ini akan kita campur rata dulu ya Sebelum kita nyalakan mixernya Biar nanti tepungnya itu tidak berterbangan keluar ya Saat dinyalakan mixernya Setelah itu kita nyalakan mixer dengan kecepatan rendah Kita mix sampai tercampur aja Tidak usah terlalu lama Nah kalau sudah tercampur Kita matikan mixernya Setelah itu kita masukin Satu bahan yang saya bilang sebelumnya Ini dia Sprite ya teman-teman Cukup saya tambahkan 100 ml aja Jadi tanpa SP Juga tanpa baking powder Ini tuh hasilnya beneran mengembang banget Teman-teman wajib coba resep ini ya Soalnya itu hasilnya beneran enak banget Juga super empuk Juga lembut banget ya bolunya Nah setelah kita masukin Kita mix lagi dengan kecepatan rendah Dan ini gak usah terlalu lama Kita mixnya Sebentar aja Cukup asal tercampur Oke kalau sudah Kita matikan mixernya Nah ini akan lanjut Saya aduk lagi menggunakan spatula ya Kita rapikan bagian pinggir-pinggirannya dulu Kalau sudah Ini lanjut kita aduk balik Dari bawah ke atas Kita aduk rata ya teman-teman Sampai benar-benar tercampur Semua bahannya Nah kalau sudah tercampur Sekarang kita masukin ke dalam loyang Sebelumnya loyangnya sudah saya oles dengan Carlo Yaitu campuran tepung terigu Dan margarin juga minyak Bandingannya satu banding satu ya Nah di bawahnya juga saya tambahkan sedikit kertas roti Nah setelah itu kita tuang adonannya Jadi untuk ukuran cetakannya Saya gunakan yang diameter 18 cm ya Tapi ini masih ada sisanya teman-teman Kalau menggunakan cetakan ukuran 22 cm Itu juga boleh banget Dan ini saya masukin sisanya ke dalam cup kecil ya Itu pun dapat 5 piece Jadi sebaiknya teman-teman bisa gunakan juga Ukuran loyang yang agak besar dari 18 cm ya Biar nanti gak ada sisanya Nah ini saya rapikan dulu ya teman-teman Dan untuk bagian dalamnya Saya gunakan lidi untuk meratakannya Biar nanti gak ada Bolong-bolong gitu ya Bolunya teman-teman Nah ini juga kita hentakan dulu sebentar sebelum kita panggang Oke kalau udah ini siap kita panggang Sebelumnya ovennya udah dipanaskan 10 menit Kita panggang di suhu 180 derajat celcius Menggunakan api atas bawah selama 30-40 menit ya Dan ini akan saya pindah nantinya di rak atas aja 10 menit Jadi selesaikan aja dengan oven teman-teman di rumah ya Atau sering-sering di cek aja ya teman-teman Nah ini bolunya udah matang Jadi tadi tuh suhunya mungkin terlalu tinggi ya di oven saya Jadi hasil bagian atasnya itu retak kayak gini ya teman-teman Tapi gak apa-apa Jadi teman-teman diatur aja lagi suhunya ya Atau sering di cek Nah ini langsung aja saya goyang-goyangan kayak gitu ya teman-teman Hentak-hentakan gitu biar gampang mengeluarkannya Setelah itu langsung aja kita keluarkan Nah ini dia hasilnya cakep banget ya teman-teman Lalu kita buang kertas roti di bagian bawahnya Kalau gak ditambahin kertas roti itu juga boleh ya teman-teman Nah ini dia bolunya udah jadi Masya Allah banget Ini tuh beneran mengembang banget ya teman-teman Gembul Dari tampilannya aja ini tuh menarik banget buat dicobain Walaupun tanpa SP, tanpa baking powder, juga soda kue Hasilnya beneran mantep banget ya Oke ini langsung aja saya pindah ke wadah Hasilnya beneran cantik banget ya teman-teman Nah ini langsung aja kita potong-potong ya Nah ini saat memotong pun udah berasa lembut banget Jadi gunakan pisaul yang tajam ya teman-teman Biar gak berserat kayak yang saya potong ini Ini pisaulnya kurang tajam Nah ini akan saya ambil potongannya Nah ini dia bagian dalamnya Teman-teman bisa lihat ya Ini tuh beneran empuk juga super lembut Seratnya halus banget Resep bolu yang satu ini wajib teman-teman praktikin di rumah ya Soalnya recommended banget Nah ini coba kita potong Bagian dalamnya teman-teman bisa lihat seratnya halus banget Dan soal rasa beneran enak Jadi selamat mencoba di rumah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh